Pembesar Republik, rakyat Tiongkok saat ini menghadapi panik buying usai keputusan pemerintah melonggarkan kebijakan COVID-19 yang paling parah minggu lalu. Banyak warga Tiongkok menimbun atau memborong obat-obatan dan alat tes di tengah laporan kekurangan persediaan. Pemerintah Provinsi Guangdong dan juga Shandong, China saat ini tengah berupaya meningkatkan pasokan obat-obatan dan alat medis COVID-19 untuk warganya. Stok barang di gudang perusahaan farmasi di kota Shenzhen, Provinsi Guangdong, terus ditambah agar bisa didistribusikan secepatnya ke apotek dan rumah sakit. Selain itu puluhan mesin penjual masker otomatis juga ditempatkan di berbagai lokasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Beberapa apotek telah menyiapkan area khusus untuk konsultasi obat terutama bagi lansia dan anak-anak serta kelompok berkebutuhan khusus. Aksi penimbunan telah menjadi masalah yang umum namun kali ini mungkin contoh pertama penimbunan terjadi usai upaya pembatasan aktivitas dilonggarkan.